Meski ada himbawan untuk tidak melaksanakan perlombaan dalam menyambut hut RI ke-76, namun tidak mematahkan semangat warga perumahan Pantai Gading untuk tetap memeriahkan hari kemerdekaan. Bertujuan untuk tetap menjaga silaturahmi, warga sepakat untuk menggelar makan bersama. Kondisi batam yang masih merah dan berada di level 3 membuat perayaan hut kemerdekaan RI tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada lagi perlombaan yang membuat warga gembira, terutama anak-anak. Tidak mengurangi semangat perayaan hut RI, warga Pantai Gading terutama RT4 memilih cara lain untuk tetap bersemangat merayakan hari kemerdekaan dengan makan bersama. Kegiatan dengan dasar kotong royong ini cukup menghibur warga. Berbagai menu makanan dihadirkan, uniknya makanan ini disumbangkan warga secara cuma-cuma, tanpa ada paksaan dan pungutan biaya. Kegiatan dan makan bersama ini bertujuan untuk menyatukan hati dan tetap menjalin silaturahmi. Kegiatan ini diharapkan mampu mengobati rasa sedih warga karena tidak bisa merayakan hut RI dengan berbagai perlombaan. Kita tidak ada kegiatan yang lain karena lagi COVID-19. Kita mengandalkan makan-makan untuk anak-anak bersama dengan warga. Tujuan dari kegiatan ini apa, Bu? Untuk memperingati hari hut 17 Agustus yang ke-76. Lalu menu apa saja yang disumbangkan warga? Yaitu ada soto, jengkol balado, sayur asem, dan tak lupa roti jala yang menjadi ciri khas tanah Melayu. Serta kue tart bertuliskan hut RI ke-76. Dergahayu, Indonesia. Dari Batam Gusti Yenosa, AINews melaporkan.